Sunan Bunang adalah salah satu ulama anggota wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi Sunan Bunang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni termasuk gamelan juga karya sastra dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Ma'dum Ibrahim Sunan Bunang merupakan putra Sunan Ampet dan Nyai Agang Manila Ketika memasuki kompleks makam Sunan Bunang yang berada di Dukuh Kauman, Kelurahan Kutarjo, Tuban Zulubi mislu a'udadir rimali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita sudah ada di pertengahan makam Sunan Bunang yang terletak di Tuban Nah untuk itu selanjutnya kita terus ikuti perjalanan kami Ziar Wali Songwa bersama Mbak So Jung Tiwo Terima kasih 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 Sunan Ampel yaitu kakaknya Sunan Derajat kakaknya Sunan Derajat beliau diutus oleh ayahnya supaya ikut menyebar luaskan adama itu di wilayah Tugban dan sekitarnya sehingga beliau masih kecil pernah mondok dengan Sunan Giri di Samudera Pasai kepada ayahnya Sunan Giri Maulana Isha akhirnya setelah kembali ke Tanah Jawa diutus oleh ayahnya supaya mengemban amanat menyebarkan agama di daerah Tugban Alhamdulillah Tugban itu bisa dikatakan kota wali karena lahirnya Sunan Kalijoko juga ada di kota Tugban Nah untuk makomnya sendiri ini sudah bangunan baru atau masih aslinya jadi yang itu yang ada itu yang ada apa itu namanya Tiraik ya itu asli asli bangunan lama ya makanya kenapa kok makomnya lebih rendah daripada yang kemarin-kemarin itu makomnya wali-wali lebih ditinggikan kalau ini kok kebawaan kenapa nih Ustaz kira-kira ya maksudnya begini ada istilahnya ada pintunya pintunya kan semuanya pendek itu melambangkan filosofi bahwa orang itu harus tawaduk merendahkan diri punya akhlak tawaduk merendahkan diri itu maksud filosofinya kenapa maksudnya lebih pintunya lebih kecil lebih kecil maksudnya kalau orang masuk itu kan harus membungkuk itulah yang namanya filosofi pelajaran pelajaran bagi kita terus itulah tadi Ustaz di dalam makom ini apakah hanya makomnya Sunan Bonang atau ada keluarganya hanya Sunan Bonang dan untuk di sekeliling-kelilingnya ya seperti biasanya ada keluarga ada santri dan orang terdekat ya terdekat berdekat orang karena di daerah sini dulunya adalah juga pesantren 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 tubat yang mendirikan yang mendirikan Sunan Bonang kalau saat ini masih ada apa bagaimana itu masih ada peninggalan masjidnya masjid kecil itu bukan masjid yang besar ini yang kecil itu yang kecil ini malah ya malah itu peninggalan Sunan Bonang untuk karomanya sendiri ini Ustaz banyak punya surmur namanya sumur serubung nah sumur serubung dan Sunan Bonang itu bisa mengalahkan namanya pendeta kok pendeta orang itu itu apa namanya apa orang Hindu pimpinan orang Hindu itu apa namanya itu dari India itu membawa apa ya bedan apa itu pendeta Allah apa itu dewa apa apa namanya itu itu membawa kitab banyak dari India untuk melawan Sunan Bonang tapi setelah di laut utara sana apa itu peraunya itu itu ada ombak besar akhirnya keterak ombak itu sehingga kitabnya yang akan untuk menandingi Sunan Bonang hilang semua agar terkapar di pinggir laut ada orang tua yang disitu ketemu setelah sadar tanya dari mana dari India akan kemana akan ketuban mencari Sunan Sunan Bonang padahal yang ditanya itu Sunan Bonang karena saya akan melawan Sunan Bonang tapi kitab saya sudah hilang akhirnya tancapnya apa itu tekan tongkatnya Sunan Bonang ditancapkan lalu ditarik itu ada kitab muncul apakah ini kitab kamu akhirnya tunduk disitu akhirnya tempat yang ditancapkan tongkat itu menjadi sumur namanya sumur serubung meskipun di laut tapi airnya tetap tawar terus untuk manfaatnya sumur itu ada kembangnya karamanya banyak untuk menyembuhkan penyakit untuk wasilah jangan-jangan jadi keyakinan untuk perantara perantara untuk perantara minum orang sakit dulunya begitu bisa sembuh bisa sembuh dengan izin dengan izin Allah kalau nyari jodoh bisa gak bisa pokoknya terserah niatnya oh terserah niatnya jadi karim kameramenya juga bisa ya oh bisa yang sudah jangan nambah lagi oh iya kenapa kok disebut Sunan Bonang apa punya istilah atau punya iya karena disebut Bonang karena desa ini juga desa namanya Bonang Bonang ya ya desa ini namanya desa Bonang terus yang lain versi yang lain Bonang itu sebuah kenong kecil itu namanya Bonang karena Sunan Bonang melakukan median dakwah media dakwah dengan pakai Bonang makanya ada istilah Nung Nung Neng itu ajaran Sunan Bonang gitu bisa dijelaskan sedikit tentang Nung Nung itu artinya Nung itu artinya manusia harus kalau kita orang Jawa ngerti Dumu Nungi Menungso Dumu Nungi Menungso ini loko Dumu Nungi Menungso itu ditadene wa makolak tujina wal insya ilah liyabudun disuruh ibadah kepada Allah terus Neng Neng itu meneng meneng itu artinya diam diam artinya tidak berbicara kalau tidak yang berbicara jadi namanya Neng eh Neng terus Neng itu mengheningkan cipta artinya kita takar roh kepada Allah untuk mendekatkan kepada Allah dikir kepada Allah mengheningkan cipta itu maksud daripada Sunan Bonang pakai Nung Neng Neng Bapak ada yang mau disampaikan lagi salam terima kasih Pak Mirsa sudah setia menemani kita perjalanan kita udah 2 hari 2 malam ini ya kurang lebih seperti itu jangan kemana-mana tetap ikutin terus perjalanan kami di Wali-Wali Omba selamat menikmati